Dan pemirsa kita ke berita berikutnya, pemirsa terkait Ketua Dewan Pers Prof. Asyumardi Asra menilai rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers. Hal itu diungkapkan dalam acara Jumpa Pers di Kedung Dewan Pers Jakarta. Asyumardi dikutip dari keterangan tertulis yang mengungkapkan Pers tidak bisa lagi memegang peran sebagai kekuatan check and balance, kekuatan yang bisa memberitakan yang perlu diperhatikan pemerintah, termasuk dalam penyampaian kritik-kritik kepada pemerintah dari tingkat besat sampai tingkat paling bawah. RUU KUHP yang sekarang ini tambahnya jauh lebih berbahaya dan lebih berpotensi untuk memperangus kebebasan pers, kebebasan berekspresinya. Ia juga sangat menyayangkan jika sejauh ini proses penyusunan RUU KUHP tidak melibatkan masyarakat sipil dan pers. Menurutnya Dewan Pers tidak pernah lagi diajak duduk bersama membahas belet tersebut, pemerintah dan DPR agar kembali mengkaji RUU KUHP serta melibatkan atau mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait. Guna membahas kembali pasal-pasal yang kontropersial. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan, ada sekitar 10 hingga 12 pasal yang menjadi sorotan seperti pasal 241, 219, 249, 262, 263, 261, 305, dan 354. Pasal-pasal ini masih ada di dalam RUU KUHP yang saat ini sudah diserahkan kepada DPR oleh pemerintah. Balipos melaporkan.